selamat menikmati yuk maji ataupun kenapa sih kita mesti mengkaji islam kenapa sih harus umat muslim yang mengkaji agamanya sebenarnya gak juga ya jadi saya merasa bahwasannya mengkaji islam itu wajib mengkaji ilmu agamanya itu wajib setiap individu baik itu kalau dia beragama muslim termatis dia wajib lebih mengkaji ilmu agama islamnya terlebih dahulu baru jika sudah benar-benar mantap menguasai kokoh baru dia boleh mengkaji ilmu agama lain sebagai perbandingan ataupun sebagai bahan dakwahan kali ini ada dua website yang menjadi referensi yang akan dibahas yaitu muslim.org dan juga kita masuk pada muslim.org .id yang pertama kita masuk dulu pada muslim.org .id nah ini sebenarnya website yang cukup recommended bukan cukup lagi tapi sangat recommended nah disini juga sangat komplit kenapa alasan kita harus mengkaji islam jadi tanpa kita panjang lempar membacanya ataupun kalau dari safety berani awalnya kenapa kenapa menurut saya secara logika kita wajib menuntut ilmu agama kita nah itu yang pertama karena kita itu sangat membutuhkan yang namanya fondasi kita sama membutuhkan yang namanya tali ataupun pegangan nah karena setiap menjalani kehidupan nah saya kan saat ini sudah dilahirkan sudah berjalan ya di dalam kehidupan sudah menjalani beberapa kehidupan misalnya saya sudah beberapa tahun itu kan usia saya nah pastilah mengalami dinamika kehidupan jadi gak lurus aja hidup itu pasti ada bahagianya ada senangnya ada sedihnya ada susahnya dan lain sebagainya nah itulah yang namanya di dalam kehidupan ada perjuangannya dan ada lainnya nah dari hal-hal itu itu hal yang membuat kita wajib untuk mempelajari Islam agar kita tidak lepas lepas ketika kita menghadapi suatu kondisi kita tidak lepas dari koridornya kita tidak lepas dari aturannya kita tidak salah jalan atau kita tidak menyempang bahkan kita tetap bisa bertahan walau dalam kondisi sulit sedih dan lain-lainnya jadi sangat amat penting untuk kita mengkaji Islam mempelajarin Islam ataupun menuntut ilmu Islam nah kalau dalam hadisnya ini banyak ya periwayatan yang pertama hadis diwayat maja yaitu menuntut ilmu itu wajib atas setiap jadi disini dikatakan wajib dan hadis ini selalu salam dengan tugas dikatakan bahwa ilmu itu wajib atas setiap muslim jadi selain analogi saya tadi juga karena tuntutan dari hukum syarah ataupun hukum Islam itu mewajibkan untuk kita terus menuntut ilmu agama jadi kita tidak boleh merasa cukup ilmu agamanya lalu tinggal kita merasa tinggal diterapkan saja tinggal diimplementasikan tidak jadi implementasi itu tetap wajib kita jalankan tapi tetap juga kita mempelajarinya karena mempelajar menerapkan ilmu suatu hukum syariat Islam tidak hanya setelah kita mengetahui langsung bisa kita terapkan dengan penuh keikhlasan dengan penuh periduan ataupun dengan santui dengan enak nyaman tidak bisa apalagi kita hidup di zaman kapital ngerasain bagaimana ketika kita menggambar Islam ataupun kita mau untuk terus menerapkan hukum Islam lantas kita dibenturkan dengan keadaan yang sekarang lalu juga ilmu apa sih sebenarnya yang di dalam hadits itu nah jelas disini dikatakan menurutkan ilmu sederhana Al-Quran atau Sunnah maka ilmu syari'i atau ilmu agama menurut ilmu sampai hingga akhir hayat itu adalah ilmu agama bukan ilmu komputer bukan ilmu kedokteran bukan ilmu ilmu keduniawian tapi ilmu agama tapi jangan salah sangka bukan berarti saya tidak memperbolehkan kita bersungguh-sungguh ataupun terus menuntut ilmu sampai S1 S2 S3 profesor tidak tetap kalau ada rezeki silahkan lanjutkan tetapi tetap everyday everything setiap minggunya wajib di dalam ilmu agama ada juga disini tambahan dan katakanlah wahai ropku tambahkanlah kepadaku ilmu jelas di beberapa hadis sudah dikatakan ketika kita berbuat tanpa ilmu itu kita tidak tahu pembuatan kita itu benar apa salah atau jatuhnya ke sia-sia maka wajib kita berilmu terlebih dahulu tetapi ketika sudah dihadapi dengan adab maka baru adab itu di atasnya ilmu makanya tetap berilmu tetap menuntut ilmu dan di atas itu tetap beradab tetap mengedepankan adab ilmu pesat yang wajib dari sudah ilmu agama itu tentang keimanan ilmu syariat islam ilmu tentang apa yang diharamkan dan dihalalkan ilmu interaksi dan lain-lain sebagainya jadi sebenarnya ilmu agama itu kan intinya sangat sempurna ilmu agama islam itu sangat kompleks kalau ibarat biasa yang kita dengar kompleksnya itu sampai dari bangun tidur sampai membangun negara itu ada ilmunya itu ada caranya ada hukumnya ada metodenya kalau juga mau bangun tidur sampai kita tidur lagi itu juga ada jadi sesempurna itulah hukum islam sehingga kita tidak perlu lagi mencari hukum yang lainnya dan juga sesempurna itulah hukum islam sehingga kita sangat tidak boleh dan tidak pantas untuk merasa sudah mampu sudah mumpuni sudah tahu sudah hebat sudah cukup nah itu 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 berarti pemikiran yang dari syaitan terasa sudah hebat itu tidak boleh itu harus kita jauhkan kita harus yakin bahwasannya kita selalu membutuhkan ilmu agama selanjutnya kita masuk pada referensi yang kedua ilmu menyebabkan dimudahnya jalan menuju syurga jadi selain diwajibkan juga laluan roginya kita harus menuntut ilmu karena ilmu itu adalah pegangan kita ilmu itu juga akan membuat kita masuk ke dalam syurga secara mudah dimudahkan di dalam hadis diwajib dikatakan siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga masya Allah jadi ini gak ada alasan sama sekali Allah itu gak kasih maksudnya ada ketika kita merasa ada ahimah selanjutnya astagfirullah hajim ingat janji Allah itu banyak dimudahkan juga lalu yang kedua ilmu adalah warisan para nabi para ulama adalah pewaris para nabi yang ketiga ilmu akan kekal dan akan berkampuan bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal ingat ketika kita meninggal usia kita paling seberapa lah dikasih Allah gitu kan dosa-dosa kita sangat banyak lalu apa yang membuat kita ketika kita raga kita sudah dicabut nyawa kita sudah dicabut raga kita sudah dikubur apa yang membuat kita mendapatkan pahala yaitu adalah ilmu yang bermanfaat digatakan dalam hadis muslim jika seseorang meninggal manusia meninggal terputus amalnya jadi kita tidak bisa lagi bersedekah kita tidak bisa lagi sholah kita tidak bisa lagi beristifah kita tidak bisa lagi meminta maaf kepada orang yang telah kita sakitin tetapi pahala kita akan tetap ada jika kita sedekah jahiriyah lalu ilmu yang bermanfaat atau anak sholih yang berdoa untuknya jadi amal perbuatan yang saat ini kita masih hidup itulah yang akan terus mengalir tetapi yang apa yang tiga ini tadi yaitu sedekah jahiriyah ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholih yang mendoakan kita karena itu ilmu yang bermanfaat ilmu apa yang paling bermanfaat tentunya ilmu agama setiap orang yang berpegang teguh pada agamanya pasti menjadi orang yang sangat bermanfaat untuk semua orang untuk orang lain bukan hanya dirinya bukan hanya keluarganya bukan hanya senak saudaranya tetapi semua orang bahkan bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim bahkan bukan hanya manusia tetapi juga tumbuhan hewat atau apapun melalui ciptaan Allah lalu yang keempat Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu dan katakanlah wahai Rappu tambahkan kepada aku ilmu nah masya Allah jadi kita di perintahkan untuk juga meminta tambahan ilmu jadi kita harus meminta agar kita tidak menjadi orang bodoh agar kita terus ditingkatkan ilmu-ilmu kita yang kelima orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikendaki kebaikan jadi ketika kita juga diberikan pemahaman kepada Allah misalnya hidayah atau diberikan pemahaman terkait dengan kewajiban mengkaji Islam seperti saat ini maka itu sebenarnya juga sebuah kebaikan barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan maka Allah akan memahamkan dia tentang agama jadi kebaikan sesungguhnya yaitu dengan pahamnya kita kepada ilmu Allah ataupun ilmu agama nah itu yang kelima yang ke enam yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu nah jadi kalau kita masih merasa tidak takut dengan siksan Allah tidak takut dengan dosanya kita tidak takut dengan bagaimana kita ketemunya Allah maka kita bisa melihat dari sisi ilmu kita kita bisa muhasabah diri merenungkan diri oh sebenarnya berarti aku hanya malas mikir aku tahu sebenarnya aku tergolong dari orang yang kurang ilmu karena sebenarnya orang yang berilmu itu orang yang takut akan Allah berhenang lantara lalu yang ketujuh adalah orang yang berilmu akan Allah angkat derajatnya di dalam kurang soal mujadilah saya om akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengatahmu beberapa derajat jadi dianya beriman jadi tinggi derajatnya oke ini beberapa penulisnya dan juga referensinya Masya Allah semoga video singkat ini membuat kita terus bersemangat mengkaji Islam semoga video singkat ini juga terus membuat saya khususnya dan kita semuanya untuk terus mau halakol mau ngaji mau liko mau menuntut ilmu agama karena banyaknya hal yang ketika kita sudah mengkaji Islam yang akan membuat kita tenang hidup di dalam dunia dan juga alasan-alasan lain tadinya ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih